Perjalanan Agile Dari aplikasi legacy Istilah orang Jadi boleh dibilang Mulainya dari mainframe Ini buat teman-teman yang Millennial atau Gen Y Mungkin bertanya-tanya Emang mainframe Masih dipakai Atau apakah Mainframe bisa agile Programming language-nya sendiri Juga kita menggunakan Kobol Saya mulai sharing Perjalanan kita Ini sesuatu yang Saya sempat share Jadi kalau tadi Kita mulai dengan bertanya-tanya Emang mainframe bisa agile Emang legacy system bisa agile Bukankah Bukankah Hanya modern Arsitektur dengan microservices Container base dan kubernetes yang Born Agile Tapi kita dalam hal ini Kita bilang Kalau kita percaya bahwa Suatu itu bisa Itu kita setengah Dari perjalanan Jadi kalau kita di awal sudah bilang Yang namanya mainframe Yang namanya kobol Tidak bisa agile Itu adalah akhir dari perjalanan Kita akan berhenti Untuk put effort Untuk melakukan perubahan Atau perbaikan Di area tersebut Jadi kalau kita Lihat ya Sering sekali Yang terlihat itu Di permukaan Adalah yang paling di bawah Kita ngomong Agile itu Jira Agile itu Git Jenkins Dan seterusnya Terus Setelah itu Ngomongin Prinsipal Practices Seperti Scrum Extreme Programming Tapi sebetulnya Ada hal yang lebih fundamental Yaitu Mentalitas mindsetnya Karena tadi ya Kita Kalau Belihat Bahwa di awal Kita bilang Mainframe itu Tidak bisa agile Ya Itu adalah mindset yang Sudah Close mindset Atau yaudah Kita tidak ada Put effort di sana Hal ini yang Di sisi BCA Kita coba tanamkan Jadi Kita masuk itu Bukan dari Tools atau teknologi Jadi kalau kita Ketemu Beberapa teman yang lain Mereka berpikir Dengan membeli World class Teknologi Seperti Tadi ya Misalnya Untuk task management Jira Jira gitu kan Atau Task management yang lain Ada Pivotal tracker Atau yang lain Kita pernah ketemu Dengan Ya boleh dibilang Salah satu Praktisi Jadi dia sharing Manajemennya Beli All the fancy Teknologi Yang Katanya Mendukung Agile Jadi Semua Dibeli Kemudian Board of Direkturnya Menyerahkan Ke teman-teman Di sisi Product development Saya sudah beli Teknologi yang Katanya Mendukung Agile Tolong Dijalanin Yang saya Ketemu Agak menarik Pada saat Diskusi Jadi teman-teman Yang di sisi Product Dan Business Analis Itu Menggunakan Jira Untuk task Managementnya Tapi ternyata Pada saat Ketemu teman-teman Team development Mereka minta Dalam bentuk Formatted Dokumen File doc Bagaimana Suatu proses Itu bisa Menjadi Agile Apabila Proses Yang disepakati Tidak Tidak Sama Jadi Kehadiran Teknologi Itu Tidak Menjamin Bahwa Kita akan Menjadi Lebih Agile Hal tersebut Yang makanya Kalau kita Ngomong Ke Transformasi Selalu Orang Fokus Ketiga Hal Yaitu People Proses Dan Teknologi Jadi Boleh dibilang BCA Fokus Pada Membangun Mindset Dan Kualitas Orang-orang Jadi Yang Yang Namanya Kita Membangun Values Bagaimana Kita bisa Memiliki Core values Yang Selama ini Diharapkan Kita tahu Bahwa Kalau kita Berangkat Dari framework Tadi Kalau kita Ngomong Fokus Terhadap Proses Sebetulnya Seperti Extreme Programming Scrum Atau Framework Agile Yang lain Mereka Ada Introduce Yang namanya Values Nah Itu yang Kadang-kadang Sering Di Overlook Atau Sering Diabaikan Oleh Teman-teman Yang Ingin Segera Agile Tapi Mereka Lupa bahwa Untuk Membangun Agile Tersebut Justru yang Paling penting Adalah Orang-orang Atau People Karena Dari Tiga Aspek Transformasi People Proses Dan Teknologi Kami Percaya Bahwa Yang Paling Penting Dari Tiga Itu Adalah Justru People Karena Orang-orang Yang Punya Mindset Yang Benar The Right People Will Define The Right Proses Dalam Hal Ini Seperti Contoh Yang Sebelumnya Bagaimana Mereka Mendefine Proses Dari Ideation Requirement Sampai Eksekusi Kalau Prosesnya Masih Semi Manual Di depannya Requirement Menggunakan Jira Tapi Ternyata Jiranya Diminta Dikopy Paste Kedalam Dokumen Diprinted Dan Diminta Hot Copy Dengan Ternatangan The Right People Juga Akan Memilih The Right Technology So Don't Focus Too Much On The Technology Kita Bisa Pake Jira Kita Bisa Pake Pivotal Tracker Atau Bahkan Kita Bisa Menggunakan Board Manual Dengan Piece Of Paper Which Is Yang Lebih Esensial Adalah Proses Dan Orang-orangnya Yang terlibat Di Dalam Itu Tentu Teknologi Yang digunakan Bisa Membantu Tapi Proses Yang benar Dengan Menggunakan Teknologi Akan Mengalami Efisiensi Yang Eksponansial Tapi Proses Yang Salah Di Otomasi Akan Menimbulkan Inefisiensi Yang Eksponansial Juga Jadi Kalau Perjalanannya BCA Jadi Kita Mulai Agile Transformasi Itu Di Akhir 2014 Kita Mencoba Dengan Menggunakan Board Manual Jadi Kalau Di 2014 Itu Enggak Boleh Lihat Tembok Kosong Tembok Nganggur Itu Enggak Bisa Ada Tembok Langsung Digambar Ditempel Tempel Jadilah Scrambon Kemudian Kita Mencoba Berbagai Practice Dari Sisi Durasi Sprint Jadi Kita Pertama Kali Mencoba Satu Minggu Sprint Pada Saat Kita Mencoba Jalan Satu Minggu Ternyata Yang Carry Forward Itu Banyak Sekali 80% Carry Forward Kemudian Kita Coba Rubah Menjadi Tiga Minggu Dari Tiga Minggu Timnya Merasa Overwhelm Dengan Meeting Sprint Planning Dan Sprint Review Serta Retronya Karena Durasi Jadi Panjang Karena Topik Yang Dibahas Jadi Lebih Banyak Sampai Kita Akhirnya Sejak 2015 Memutuskan Mengapa Kita Tidak Mulai Di Dua Minggu Kalau Ada Tim Atau Produk Yang Merasa Dua Minggu Terlalu Lama Mereka Bisa Geser Ke Satu Minggu Atau Kebalikannya Kalau Dua Minggu Terasa Lebih Terlalu Cepat Mereka Bisa Geser Ke Tiga Minggu Nah Di Awal Itu Karena Tadinya Paper Ya Beberapa Mulai Mencoba Mendokumentasikannya Menggunakan Software 2017 Kita Mencoba Scale Out Jadi Yang Tadinya Mulai Dari Core Banking Menggunakan Platform Mainframe Dan Bahasa Permorgraman COBOL Kita Roll Out Ke Aplikasi Yang Lain Jadi Ke Integration Layer Ke Middleware Ke Front End Baik web Baupun Mobile 2018 Kita Mulai Menggunakan Jira Jira Ini Latar Belakangnya Sebetulnya Drive-nya Dari Teman-teman Regulator Jadi Mungkin Teman-teman Yang Bergerak Di bidang Financial Services Tau ya Bahwa Kita Diregulate Oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Dari OJK Memberikan Masukan Bahwa Ini Pakai Physical Board Begini Yang Ditempel Adalah User Story Yang Boleh Dibilang Confidential Karena Planning Dari Sisi BCA Terlihat Terus Belum Ada Resiko Ada Card Yang Lepas Dari Board Kami Mencoba Menjelaskan Bahwa External Pada Saat Membaca Kita Punya Scrum Board Sebetulnya Tidak Mudah Untuk Memahami Apa Sebetulnya Yang Sedang Kita Bangun Tapi Akhirnya Kita Sepakat Mengikuti Arahan Dari OJK Dan Sejak 2018 Kita Pindah Ke Jira Digital Platform Untuk Scrum Board Dari Perjalanan Ini 2014 Ke 2018 Kita Meng-highlight Yang Bahwa Continuous Improvement Retrospective Sangat Penting Dimana Kita Mencoba The Right Fit Untuk Semua Tim Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Jadi Continuous Melakukan Challenge Terhadap The way We Doing Things Itu Sangat Penting Dan Mindset Bahwa We Trying To Do Better Than Before Nah Ini Sebetulnya Ceritanya Agak Lebih Lucu Lagi Jadi Kalau Kita Ngomong Trend DevOps Atau Sekarang Lebih Banyak Orang Ngomong Dengan Dev Sec Ops Jadi BCA Mulai Dari 2010 Sama Kalau Tadi Mulai Agile Transformasinya Di 2014 Akhir Kita Punya Dev Sec Ops Di Mainframe Itu 2010 Jadi Empat Tahun Prior Dari Agile Transformasi Jadi Boleh Dibilang Kita Punya Mainframe Deployment Itu Dari Source Code Repository Sudah Single Kalau Teman-teman Yang Di Open System Atau Distributed System Mereka Kenal Dengan Repository Yang Git Dengan Berbagai Variasinya Mau Bitbucket Gitlab GitHub Atau Git-git Yang Lain Pada Saat Kita Implementasi Single Source Code Management Dan Versioning Tentu Menggunakan Kalau 2010 Propitary Teknologi Yang Run Di Mainframe Build Nya Juga Sudah Di Embedded Dalam Proses Deployment Jadi Source Code Versioning Build Integration Dan Deployment Sampai Ke Production Itu Menggunakan Automation Tools Bahkan Sampai Ke Pengecekan Source Code Apabila Ada Potensial Risk Kalau Di Luar Mungkin Teman-teman Ada yang Menggunakan Sonar Cube Kalau Kita Ada Menggunakan Propitary Teknologi Di Mainframe Jadi Mungkin Kalau Kita Ngomong Di Indonesia Gerakan DevOps Ini Baru Terdengar Mungkin The Last Five Years Kita Jadi Agak Lucu Jadi Kalau Kita Retro Wah Sebetulnya Kita Sudah Lakukan Desktop Bahkan 10 Tahun Yang Lalu Tapi DevOps Yang Kita Lakukan Malah Di Platform Yang Orang Lain Tidak Kepikiran Jadi Kita Punya Agile Transformasi Dan Dev Journey Itu Mulanya Kedua-duanya Kebetulan Dari Mainframe Nah Dengan Jalannya Di Mainframe Kita Sudah Melihat Benefitnya Jadi Disitu Kan Ada Less Human Error Karena Semua Sudah Otomasi Jadi Deployment Dari Satu Stage Development Ke UAT UAT Ke Production Itu Boleh Dibilang Tidak Ada Intervensi Manusia Jadi Once Kita Build Automation Script Automation Script Itu Yang Build Spesifik Untuk Environment Yang Dituju Kalau Ditujunya UAT Jadi Akan Build Sesuai Dengan Kebutuhan UAT Kalau Dibuild Ke Production Juga Akan Nujunya Kesana Kalau Kita Lihat Teman-teman Juga Merasakan Benefitnya Dari Sisi Developer Jadi Biasanya Yang Menjadi Challenge Dalam Menjalankan Deployment Itu Adalah Kekuatiran Dari Developer Bahwa Source Code Yang Mereka Deploy Itu Adalah Latest Version Sebelum Changes Mereka Hal 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 Tersebut Yang Membuat Proses Implementasinya Bisa Lama Jadi Kalau Kita Lihat Sebelum Kita Menjalankan DevSec Optimim Inprim Ini Major Implementation Itu Untuk Proses Retrofit Dan Memastikan Bahwa Semuanya Berjalan Dengan Versi Yang Latest Itu Membutuhkan Kurang Lebih 8 Sampai 10 Jam Jadi Kalau Kita Start Jam 8 Pagi 8 Jam Kemudian Baru Selesai Implementasi Hal Tersebut Setelah Kita Mengotomasi Itu Menjadi Less than 30 Minutes Kurang Lebih Teman-teman Juga Lebih Happy Dan Mereka Juga Lebih Confidence Pada Saat Melakukan Implementasi Ini Boleh Dibilang General Journey BCA Dalam Hal Menghadapi Transformasi Agile Transformasi Dalam Hal Ini Mas Dhani Mungkin Kita Mau Oke Thank you Pak Franz Untuk Sharingnya Kita Bisa Langsung Ke Beberapa Pertanyaan Buat Rakan-rakan Tadi Saya Share Lagi Jadi Di chat Rakan-rakan Bisa Lihat Disitu Ada Menti.com Bisa Akses Lalu Kodenya Itu 80 04 882 Di input Lalu Disana Rakan-rakan Bisa Input Kalau ada Pertanyaan Disitu juga Rakan-rakan Bisa Lihat Kalau ada Pertanyaan Yang Lainnya Bisa Di Browsing Bisa Di Voting Kita Akan Mulai Dengan Beberapa Pertanyaan Yang Paling Banyak Di Vote Ini Boleh Dibilang Ini Kita Ngomong Dari Sisi Leadership Dan People Management Kadang-kadang Kita Terlalu Banyak Fokus Dan Menghabiskan Effort Maupun Waktu Untuk Orang-orang Yang Bermasalah Jadi Ini In general Tidak Bisa Tidak Bilang Spesifik Transform Kita Tahu Si A Ini Karyawan Bermasalah Atau Staff Yang Bermasalah Ya Mungkin Kurang Motivasi Atau Dan Lain Ujung-ujungnya Lidernya Put A lot Of Effort Untuk Membuat Dia Termotivasi Kita Tidak Berarti Meninggalkan Orang-orang Yang Tidak Bisa Ditransform Tapi Kami Lebih Banyak Fokus Ke Orang-orang Yang Mau Berubah Jadi Kita Memang Membagi Menjadi Empat Segmen Jadi Orang-orang Yang Antusias Yang Pengen Melihat Adanya Perubahan Yang Pengen Melihat Hal-hal Menjadi Lebih Baik Itu Yang Kami Fokuskan Dua Ada Yang Follow The Leader Ada Yang Follow The Majority Yang Tidak Bisa Ditransform Kita Lihat Dengan Kita Bisa Merubah Katakanlah 80% Mereka Terkondisikan Untuk Ikut Jadi Itu Yang Kita Lakukan Saat Ini Jadi Lebih Ambil Effort Dengan Yang Antusias Yang Yang Mau Ini Oke Semoga Sudah Terjawab Pertanyaan Berikutnya Kenapa BCA Perlu Transform Pak Franz Ini Kayaknya Mungkin Kalau Terminologinya Regulator Itu Kita Namanya Incumbent Atau Industri Yang Bertahan Kita Kita Melihat Bahwa Threatnya Adalah Real Karena Kita Melihat Teman-teman Yang Berada Di Industri Yang Lain Maupun Industri Yang Sama Kecepatan Dalam Melakukan Inovasi Atau Memahami Kebutuhan Customer Dan Mendeliver Sesuai Dengan Kebutuhan Customer Itu Menjadi Sangat Esensial Untuk Memenangkan Persaingan Latar Belakang Itu Yang Kita Lihat Kalau Baca Stay As It Artinya Kita Akan Eventually Akan Kalah Dalam Kompetisi Mungkin Kalau Sekarang Capitalnya Kita Masih Lebih Besar Tapi If Nobody Is Banking With Us Everybody Moving Shifting To Other Platform Dan We Are Too Late Karena Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Transformasi Doesn't Happen In One Night Itu Kurang Lebih Latar Bahang Kenapa BCA Merasa Perlu Berubah Atau Perlu Bertransformasi Jadi Lebih Ke Innovation Dan Mau Deliver Customer Nits Semoga Semoga Menjawab Kita Selanjutnya Apa Terjadi Di BCA Selan Agile Jurni Misalnya Perubahan Mindset Leadership Atau Ada Ekspektasi Tertentu Atau Ada Challenges Mungkin Pak Bisa Share Tentang Ini Satu Pertanyaan Tapi Jawabnya Bisa Seharian Ini Semua Yang Disebutkan Ada Kita Tahu Bahwa Yang Jelas Gini Transformasi Itu Perlu Komitmen Top Down Jadi Ini Bukan Berarti Bahwa Mustahil Buat Bottom Up Tapi Akan Sangat Challenging Buat Teman Teman Yang Istilahnya Beberapa Programmer Beberapa Product Owner Kumpul Yuk Kita Merubah Perusahaan Kita Untuk Menjadi Lebih Agile Itu Like Swimming Against The River Akan Sangat Challenging Kebetulan Dari Sisi BCA Kita Punya Leaders Sebelumnya Pak Arman Sebagai Vice President Director Terus Kita Punya CIO Baru Pak Hendra Lembong Punya Mindset Agile Jadi Kita Bilang Top Down Approach Itu Bisa Jalan Jernihnya Panjang Jadi Kita Dari Tidak Tahu Kita Cari Tahu Seperti Apa Yang Namanya Agile Transformasi Tadi Sempat Ngobrol Juga Dengan Mbak Dewi Kebetulan Dalam Satu Group Chat Tadi Ada Gak Yang Abuse Ada Yang Artinya Kita Ditenang Itu Bukan Agile Itu Ajegile Merubah Plan Suka Sukanya Bahkan Merubah Contoh Ada Yang Abuse Dari Sisi Mereka Pengen Suatu Delivery Satu User Story Dalam Tiga Minggu Kemudian Mereka Punya Durasi Sprint Dia Rubah Tiga Minggu Ini Butuh Cepet Dia Rubah Lagi Durasi Sprint Dari Satu Minggu Pada Saat Di Challenge Ini Timnya Akan Bingung Karena Candance Nggak Dapat Katanya Agile Bisa Berubah Berubah Ada Banyak Banyak Tadi Termasuk Dalam Sisi Ekspektasi Jadi Kalau Kita Tanya Balik Ke Challenges Paling Banyak Di mana Di People Karena Menyamakan Values Menyamakan Persepsi Itu Luar Biasa Apalagi Semakin Besar Organisasinya Akan Semakin Challenging Jadi Contoh Untuk IT BCA Sendiri Kan Kita Just Hit The Mark Bulan Ini Seribu Seribu Karyawan Seribu IT Seribu IT Dengan 500 Lebih Developer Itu Belum Include Dengan QA Belum Include Dengan Business Analis Product Owner Menyamakan Persepsi Dan Ekspektasinya Lumayan Challenging Oke Ini Masih ada Beberapa Pertanyaan Tapi Saya Mau Ambil Waktu Sebentar Untuk Kasih Feedback Sedikit Tentang Acara Ini Sebelum Kita Lanjutkan Dengan Pertanyaan Yang Lainnya Sebentar Oke Teman Rekan-rekan Bisa tetap Di Menti Nah Mungkin yang Pertama Pertanyaannya Tetap Di Menti Bisa input Langsung Di Menti Yang tadi Apa Masukan Rekan-rekan Untuk Acara-acara Yang berikutnya Feedbacks Bisa Masuk Ke Menti.com Input Kode Ini 80 04 882 Diadakan Agak Sering Misal Dua Bulan Sekali Wah Ini Challenge Buat Kami Organisers Dua Bulan Sekali Oke Berarti Banyak Yang Tertarik Juga Sharing Seperti Hari Ini Oke Rundown Terima Tunggu Beberapa Menit Lagi Kalau Ada Yang Mau Wah Oke Supaya Lebih Banyak Orang Kita Pakai Zoom Yang Lebih Besar Akan Diatur Coba Oke Kalau Ada Beberapa Lagi Ini Dari BFI Sharing Juga Di cabang Cabang Bisa Kita Range Juga Kalau Masih Ada Beberapa Saya Masih Kasih Waktu Satu Pertanyaan Lagi Nah Tolong Berikan Nilai Satu Sampai Lima Beberapa Topik Ini Yang Pertama Apakah Webinar Seperti Ini Menginspirasi Anda Lalu Bagaimana Pengalaman Pendaftaran Dan Pengalaman Hari Lalu Bagaimana Pembicara Kita Pada Pagi Ini Dan Yang Terakhir Materi Yang Dibawakan Apakah Berguna Buat Rekan Rekan Beberapa Menit Silahkan Pilih Dari Satu Sampai Lima Mungkin Mungkin Beberapa Orang Lagi Mungkin Kita Bisa Tingkatkan Zoom Supaya Pendaftarannya Tidak Terlalu Ketat Seperti Tadi Comment Oke Sepertinya Sudah Tidak Terlalu Bergerak Terima kasih Rekan-rekan Untuk Feedbacknya Ini Jadi Masukan Buat Kami Organizers Untuk Event-event Yang Selanjutnya Bisa Lebih Baik Lagi Kita Bisa 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 Kembali Ke Q&A Nah Ini Kita Sudah Jawab Tadi Pak Franz Ada Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Memastikan Senior Management Menerima Agile Journey Ini Bagaimana Apakah Ada yang Reluctant Terhadap Ini Rasanya Sama Jadi All Level Baik Senior Management Ataupun Bukan Pasti Akan Ada Beda Acceptance Karena By default Itu Kebanyakan Kita Lebih Sulit Untuk Menerima Perubahan Jadi Kita Sudah Biasa Menjalankan Sesuatu Selama Bertahun-tahun Tiba-tiba Diminta Untuk Berubah Jadi Kalau Di terms Di luar Mungkin Ada orang Kita Di internal Sebutnya Namanya Water Scrum Fall Praktisisnya Scrum Tapi Values Yang Dideliver Tetap Water Fall Jadi Kenapa Karena Memang Untuk Melakukan Suatu Perubahan Itu Butuh Waktu Dan Butuh Buy-in Dari Semua Level Termasuk Senior Management Jadi How do you Handle Reluctance Yang Mau Nggak Mau Yang Kita Lakukan Adalah We Show The Value Sebetulnya Value Apa Yang Bisa Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Sudah Menjalankan Jadi Contoh Yang Tadi Kita Jalanin Def Di Mainframe Yang Tadinya Implementasi 8 Jam Terus Lebih Banyak Problem Karena Ternyata Managing Changes Yang Last Minute Pasti Akan Lebih Challenging Daripada Sesuatu Yang Waktu Yang Cukup Kita Tunjukkan Dari Sisi Values Yang Didapatkan Mengingatkan Buat Rekan-rekan Lain Yang Punya Pertanyaan Silahkan Kementi.com Kodenya Yang Di Atas Sini Lalu Rekan-rekan Bisa Vote Pertanyaan Yang Sudah Ada Kalau Tidak Ada Bisa Input Pertanyaan Anda Mbak Franz Mungkin Kita Sekitar Sampai Beberapa Pertanyaan Lagi Ya Ini Panjang Proses Transformasi Dari Tradisional Agile Pasti Mengakibatkan Dampak Ke Bisnis Bagaimana Mitigation Plan Jika Gagal Atau Proses Transisi Melebihi Ternyata Memakan Waktu Melebihi Target Sebetulnya Agile Itu Valusnya Justru Ke Bisnis Karena Ujung-ujungnya Adalah Pertanyaan Time To Market And We Can Test Water And Get Feedback Directly From Customer Faster So Making Sure That We Deliver Solution Or Product Artinya Valusnya Buat Siapa Buat Bisnis Does IT Gain Benefit Not Really Kita Develop 6 Bulan Dengan Kita Develop 1 Bulan Tetap Develop Hanya Jumlah Fitur Yang Kita Deliver Jumlah Produk Yang Kita Kembangkan Mungkin Berbeda Tapi Tadi Pemahamannya Adalah Kenapa Semua Bergerak Ke Agile Karena Kita Mau Faster Time To Market Sehingga Kita Bisa Dapat Feedback Directly Dari Customer Bukan Dari Proxy Atau Internal Internal User Atau Internal Business Yang Berasumsi Inilah Yang Dibutuhkan Oleh Customer Kita Values Itu Yang Dikejar Sebetulnya Jadi Kita Misalnya Deliver Fitur Misalnya Tarik Tunai Di ATM Tanpa Menggunakan Kartu Kita Asumsi Waktu Kemangkan Tapi Pada Saat Delivery Production Apalagi Dengan Masa Covid Seperti Ini Ternyata Feedback Positif Kalau Kita Kembangkan Semua Fitur Dalam Satu Aplikasi Butuh Mungkin 6 Bulan 12 Bulan Ini Mungkin Kita Bisa Deliver Dalam 1-3 Bulan Ini Termasuk Ijin Buat Teman-teman Yang Di FSI Mungkin Tahu Kalau Kita Mau Deliver Produk Atau Layanan Atau Aktivitas Baru Kita Perlu Ijin Ke OJK Dan Kadang-kadang Kalau ada Sifat Pembayaran Kita Perlu Info Juga Dengan Bank Indonesia Buat Teman-teman Yang Berada Di Luar Industri FSI Mungkin Lebih Flexible Tapi Kalaupun Gagal We Don't Spend Terlalu Tidak Tidak Kalau Tadi Kita Deliver Kita Test Water Faster Waktu Development Satu Bulan Sampai Tiga Bulan Sampai Ke Market Dibandingkan Kita Spend 12 Bulan Pas Kita Deliver Ke Market Ternyata Market Bukan Ini Yang Saya Butuhkan Kita Waste 12 Month Tidak 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 Kalau Satu Bulan Kita Sudah Dapat Feedback Kita Bisa Merubah Strategi Atau Merubah Prioritas Dalam Mengembangkan Produk Bisnis Tersebut Itu Values Tidak Kenapa Orang Menjauh Agile Sepertinya Sudah Sedikit Menjawab Pertanyaan Tentang Mitigasi Kalau Ini Gagal Termasuk Tadi Ini Satu Kalau Teman-teman Yang Suka Berada Di Praktisi Agile Mereka Belang Buat Orang-orang Yang Background Dekat Dari Sisi Proses Atau Bisnis Konvensional Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Karena Kalau Dibilang Gimana Ceritanya Banyak Gagal Sering Lagi Cepat Tapi Behind The Statement Adalah Bagaimana Kita Bisa Belajar Dengan Cepat Atas Kegagalan Yang Kita Alami Dan Kita Do Something To Improve That That Is The Real Values Jadi Kadang-kadang Teman-teman Praktisi Agile Kadang-kadang Iseng Bikin Statement Setengah Jalan Fail Fast Fail Often Buat Teman-teman Bisnis Teman-teman Management Gimana Ceritanya Kita Diminta Untuk Gagal Sering Dan Cepat Tapi Tadi Daripada Saya Gagal Setelah Spend 12 Bulan Itu Pasti Melibatkan Banyak Orang Melibatkan Banyak Waktu Effort Ujung-ujungnya Ternyata Yang kita Deliver Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Customer So Fail Fail Fast And Fail Often Is Talking About How We Can The Customer Needs That We Assume And Validate As Fast As Possible Tadi Tadi Ada Yang Menarik Mungkin Saya Sedikit Follow Up Tentang Feedback From Customers Ada Enggak Pengalaman Yang Sudah Pernah Dijalankan Gimana Gather Feedback Dari Customer Mungkin Ada Yang Bisa Dishare Conventional Atau Tradisional Kita Bisa Melakukan Fokus Group Discussion Dan Lain Lain Tapi Kita Starting End Of Last Year Kita Mulai Coba Embed Dalam Pengembangan Aplikasinya Jadi Customer Itu Bisa Terlibat Dalam Beta Testing Software BCA Tentu Ada Terms And Condition Yang Perlu Dipahamin Tapi Mereka Bisa Directly Give Feedbacks Ini Button Terlalu Besar Warnanya Kurang Kontras Ini Menunya Gak Jelas Ini Fiturnya Terlalu Ribat Itu Directly Jadi Mungkin Kita Mulai Start To Collect Direct Validation From Customer Ini Kebetulan Mulainya Dari Bisnis Jadi Kalau Yang Individual Mungkin Belum Berasa Tapi Itu Apa Kita Mereka Tentu Kita Mereka Tentu Tentu Dari Khusus Mereka Bisa Beri Feedback On How User Experiences Using Our Application Oke Satu Cara Yang Bisa Kita Coba Di Tempat Lain Pak Franz Oke Kita Coba Ke Next Naya Ini Mungkin Ada Beberapa Leaders Juga Yang Hadir Hari Ini Ada Advise Nggak Buat Leaders Dalam Proses Transformasi Ini One Line Yang Saya Juga Bingung Jawabnya Jadi Transformasi Is Journey Because A lot Of Things Need To Be Fixed Or Line Sebetulnya Bukan Fixed Because It Might Not Be Broken Tapi Kalau Dari Pengalaman Kami Mulailah Dari Orang Jadi Bangun Budaya Buat Perusahaan Yang Sudah Punya Core Values Mungkin Coba Lihat Is The Role Core Values Is Just Slogan Or Is Something That You Really Want To See In Every Employee To Have Jadi Contoh Core Values BCA Itu Ada Empat Jadi Ada Customer Fokus Contoh Apakah Apakah Sebut Sebutin Beberapa Yang Mereka Bilang Sebagai Core Values Contoh Saya Ambil Salah Satu Core Values Scrum Which Katakanlah Saya Ambil Contoh Respect Itu Sering Sekali Di Awal Itu Buat Teman Teman Yang Mungkin Tidak Di Engineering Atau Di Software Developer Saya Masih Consider Saya Sebagai Engineer Yang Di Luar Itu Ini Sudah Pernah Ada Fiturnya Di Internet Banking Emang Enggak Bisa Kopi Paste Aja Apakah Kita Menunjukkan Respekt Ket 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 Kalau Kita Menunjukkan Respekt Kita Tanya Apakah Susah Membangun Satu Satu Di Platform Karena Kalau Buat Developer Kita Tahu Apalagi Kalau Kita Bikin Native Even Deliver Di iOS Sama Android Itu Sesuatu Yang Kita Lihat Jadi Kalau Mungkin Start From People Start Revisiting Your Values And Start Building Culture That Support Transformation Whatever Transformation You Want To See In Your Organization Jadi Mulai Dari Orang Dan Mulai Dari Culture Kalau Ada Core Values Itu Yang Kita Bisa Lihat Duluan Buat Rekan Rekan Yang Mau Sholat Mungkin Bisa Leave Duluan Dipersilahkan Kita Akan Ambil Waktu Beberapa Pertanyaan Lagi Jadi Buat Rekan Yang Mau Sholat Dipersilahkan Waktunya 5-4-6 Kalau Saya Tidak Salah Oke Kita Coba Lihat Beberapa Yang Lain Ada Yang Voting Lebih Tinggi Wah Ini Trans Sudah Bisa Lihat 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 Saya Enggak Saya Enggak Bilang Simpel Jadi Kenapa Jurnihnya Dari 2014 Akhir Dan Sampai Dengan Hari Ini Kita Masih Lanjut Dalam Perjalanan Itu Jadi Kayak Tadi Masih Ada Gak Water Scrum Fall Jadi Abuse Terms Agile In Day To Day Activity Itu Gak Mudah Jadi Kita Coba Create Komunitas Juga Karena Kita Saling Memperkuat Jadi Simpatisan Agile Kita Kumpulin Orang Orang Yang Punya Mindset Yang Punya Keinginan Untuk Berubah Untuk Menjadi Lebih Maju Dalam Satu Komunitas Informal Jadi Kita Punya Agile Coach Atau Agile Antusias Seles Saling Sharing Jadi Misalnya Saya Ngalamin Seperti Ini Di Tim Scrum Saya Yang Lain Punya Masukan Punya Tips Tidak Ini Bukan Sampai Ini Jalan Kita Sudah Jalan Mungkin Beberapa Orang Sudah 6 Tahun Ini Sudah Masuk Menjelang November 2020 Berarti Sudah Persis Hampir 6 Tahun Sudah Agile Kita Masih Banyak Area Yang Masih Bisa Kita Improve Jadi Kita Start Dari Mana Kebetulan Start Dari Area Yang Kita Bisa Influence Jadi 2014 Itu Kebetulan Kenapa Jernihnya Mulai 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 Dari Core Jadi Saya Waktu Itu Memang VP For Core Banking Oke Itu Area Saya Minta Permisi Ke Manajemen Dalam hal itu Didukung oleh Pak Arman Sebagai Vice 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 President Director Ya You Need To Change Saya Ijin Sama Yang Lain Boleh Nggak Saya Experimental Di Tim Saya Jadi Kalau Ngomong Jernih Tadi Kita Sempat Jalanin 50-50 Atau 70-30 Jadi Kita Bagi Dalam Satu Tim Ada Yang Agile Ada Yang Waterfall Jadi Ada Yang Planning Tiga Bulan Baru Tau Hasil Outcome Apa Ada Yang Sudah Mulai Melakukan Continuous Review Selama Satu Sprint At The end Semua Yang Ngejalanin Agile Ngasih Feedback Bahwa They are Suffering Karena Banyak Sekali Karena Dalam Satu Aplikasi Mereka Ujung-ujungnya Nggak Tahu Visibility Pekerjaan Mereka Karena Ada Dependensi Dengan Teman-teman Yang Tiga Bulan Lagi Baru Ketauan Jadi Kalau kita Ngomong Tadi 2014 Jalan Satu Sprint Satu Minggu Dan Kebagi Dua Dalam Satu Tim Itu Yang Membuat Kita Cukup Menanggung Tapi Tadi Start Small Start At The Place Where You Have Most Influence Make Community So You Can Have Support Ada Ceritanya Nggak Pak Franz Kenapa Pak Franz Duluan Atau Core Timnya Dibandingkan Aplikasi Yang lain Kita Dari dulu Tahu Memang Ada Mobile Apps Orang Lebih Sering Mulai Dari Aplikasi Seperti Ini Teman-teman Itu Semua Busy Jadi Boleh Dibilang Mungkin Saya Yang Agak Sedikit Leneh Dan Saya Baik Yang Pada Saat Pak Arman Bilang Kalau BCA Nggak Berubah Kita Nggak Inovate Lebih Cepat Kita Nggak Deliver The Right Solution Kita Nggak Waste Waktu Itu Yang Penting Start To Embrace Agile Development Even The Term Scrum Come From Him Jadi Dia Datang Kebetulan Dia punya Ketemu Dengan Business Partner Yang Lain Dia Tanya What is Your Success Factor Sering Sekali Keluar 6 Tahun Yang Lalu Adalah Gue Agile 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 Seperti Apa Scrum Paling Gampang Mulailah Dari Scrum Karena Itu Lebih Mudah Dipahami Walaupun Tidak Semudah Itu Dijalankan Jadi Boleh Dibilang Start Dari Sana Atau Mungkin Saya Lebih Punya Spare Waktu Jadi Yang Sibuk Dengan Deliver Fitur Fitur Yuk Kita Selain Engineering Kita Kita Berarti Ini Penting Juga Untuk Siapin Sedikit Spare Waktu Untuk Eksperimen Belajar Jadi Secara Konsep Itu Ini Sharing Dikit Jadi Kalau Buat Teman Teman Yang Saat Ini Mendapatkan Tantangan Dalam Mengadopsi DevOps Jadi Kita Coba Baca Kenapa Ada DevOps Apa Anehnya Kenapa Dua Kata Itu Sampai Dibikin Lebih Dekat Ini Blessing In Discuss Di BCA DevOps Itu Satu Tim Jadi Yang Develop Ya Juga Yang Support Production Jadi Challenges Yang Yang Kita Temukan Atau Kita Dengar Dari Other Company Bahwa The Ops Team Are Building Obstacles For The Development Because They Are Concern About Production Stability Dibikin Dibikin Polisi Tidur Banyak Tembok Tinggi Implementasi Jangan Sering Sering Sedangkan Objektif Dari Team Development Adalah Deliver Solusi Bisnis Dan Operation Lebih Cepat Yang Satu Mau Lari Kenceng Yang Satu Ngerem Jadi Satu Ngegas Satu Ngerem Nah Kebetulan Kalau Di BCA Timnya Satu Satu VP Satu VP Sistem Yang Sama Sehingga He Or She Need To Find The Balance Between Speed And Stability Itu Seperti Apa Jadi Challenges Yang Tadi Oh Ada Yang Sampai Beda Direktur Ada Yang Paling Beda Kepala Divisi Jadi Mereka Punya Different Objektif Yang Kebetulan Bertentangan Kalau Ini Tidak Bertentangan Tapi VP Perlu Mencari Balance Antara Speed And Quality Oke Oke Supaya Tidak Cuma Kita Berdua Saya Mau Kasih Kesempatan Buat Live Q&A Mungkin Kita Mulai Dengan Satu Nah Ini Cepet Cepetan Ya Rekan Silahkan Chat Sesuatu Di Zoom Dan Saya Akan Kasih Kesempatan Buat Siapa Yang Paling Cepat Untuk Live Q&A Silahkan Chat Zoom Pertanyaan Yang sama Dengan Menti Gak Apa Cepetan Sambil Nunggu Gak Apa Lanjut Kita Lihat Satu Lagi Kita Rencananya Sampai Jam 6 Sambil Nunggu Saya Next Question Ini Pertanyaan Yang Menarik Apa Yang 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 Agile Dan Yang 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 Ini Saya Share Something Yang Yang Terkenal Hap Jadi Kita Mau Level Up Agile Transformation Jadi Kita Kombin 2 Praktis Scrum Dan Extreme Programming Oke So In Certain Area Yang High Critical Application Dengan High Demand Itu Kita Coba Apply Extreme Programming It's Full Extreme Programming Test Driven Development Pair Programming Direct Customer Feedback Semua Dalam Implementasinya The biggest Failure Is Not A Lack Of Communication Terhadap Tim Yang Di Assign Jadi Timnya Ternyata Ada Yang Boleh Dibilang Did Not Get What Is The Purpose Of Doing The Extreme Programming So The Biggest Challenge In Adopting Extreme Programming Is The Programming Because Engineers Is Kind Of Proud Engineering Pekerjaan Yeah They Take Their Work Personally As Their Achievement And Then Suddenly You Force Them To Sit With Your Pair So The Biggest Is Lack Of Communication We Make Sure That Everything Is Terkomunikasikan Dengan Baik Kenapa Kita Perlu Kesana Apa Yang Mau Dicapai Kenapa Dia Yang Dipilih Kenapa Project Ini Yang Jalan Dan Seterusnya Kalau Boleh Dibilang Itu Yang Saya Bisa Share Jadi Why Ini Yang Perlu Jelas Bahkan Ke Jernih Transformation Gedeannya Itu Why Harus Selalu Jelas Continuous Communication Is Very Important Bagaimana Cara BCA Memprioritaskan Product Dan Solution Yang Dilakukan Dengan Agile Bagaimana Dibilang Tadi Dengan Kita Lesson Learn Bahwa Cara Kerjanya Semua Bisa Dilakukan Dengan Scrum Artinya Even Business As Usual Common Business Itu Membuat Visibility Dan Communication Among Different Team Member More Transparent Jadi Kalau Dibilang Mempriotaskan Product Dan Solusi Yang Dilakukan Dengan Agile Boleh Dibilang As Last of Today Kalau Tidak Salah Kita Punya 146 Product Yang Semuanya Dieksekusi Dengan Scrum Oke Sudah Keseluruhan Ya Jadi Mungkin Masih ada Nggak Yang Apa Project Base Jadi Kalau Kita Ngomong Kan Shifting Dari Project Ke Product Jadi Kenapa Karena Kalau Project Itu End When The Project Is End Tapi Kalau Product End When It It Life Cycle Jadi Basically Product Itu Sudah Tidak Lagi Digunakan Nah Itu Membuat Sense Ownership Menjadi Lebih Besar Kalau Project Manager Ya Project End Saya Sudah Dapat Apresiasi Tapi Kalau Kita Ngomong Dari Sisi Product Ya Dia Perlu Terus Menerus Memikirkan Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Increase Yang Namanya Values Dari Product Dia Jadi Bagaimana Menentukan Prioritas Ya Tentu Di Masing-masing Team Scrum Product Ownernya Yang Perlu Memberikan Prioritas Ke Timnya Dan Komunikasi Yang Ngerti Tadi Timnya Juga Tau Kenapa Fitur Itu Yang Dipilih Karena Itu Akan Meningkatkan Sense Ownership Tim Developernya Senang Banget Ini Bisa Memperkuat Positioning BCA Oke Oke Thank you Pak Franz Ini Ada Pak Andreas Yang Chat Berarti Tertarik Untuk Live Q&A Coba Saya Unmute Oke Pak Andreas Halo Ya Pak Halo Halo Pak Andreas Pak Franz Apa kabar Pak Baik Ya ini Andreas Dari Tipco Pak Senang Bisa Dengar Sharing Bapak Saya Mau Tanya Pak Tadi Bapak Sudah Share Menerapkan Agility Saat Bapak Menghandle Kebetulan Sebagai SVP Untuk Di Application Core Banking Dimana Mungkin Dari Sisi Development Operation Semua Dalam Naungan Bapak Sekarang Dengan Rol Bapak Yang Baru Di IT Architect Bagaimana Contoh Yang Bapak Akan Mengadopsi Agile Di IT Architecture Pak Di Dunia IT Architecture Makasih Pak Kebetulan Kalau kita Mau Bilang Enterprise Architecture Itu Terlibat Dalam Risk Mitigation Atau Risk Management Dan Tata Kelola Atau Governance Dari Sisi IT Dan Architecture Jadi Teman-teman Disini Kayaknya Ada Jumas Juga Dari Hati Architect BCA Contoh Pada saat Kita Membuat Suatu Panduan Atau Arahan Terhadap Teknologi Yang Akan Digunakan Atau Kita Merubah Proses Dalam Melakukan Review Teknologi Atau Arsitektur Kalau Kita Mau Perfect Kita Benchmark Toko Sebelah Kita Benchmark Consulting Bisa Jadi 6 bulan Baru Ada Hasil Dan Belum Tentu Applicable Di Environment BCA Jadi Yang Kita Lakukan Kita Menerapkan Prinsip Agile Artinya Kita Tidak Menunggu Sampai Sempurna Jauh Lebih Baik Apabila Dalam Satu Bulan Kita Bisa Mulai Menerapkan Tata Kelola Dan Mitigasi Risiko Sehingga Daripada Tidak Ada No Ya Paling Enggak Kita Punya Apply Suatu Tata Kelola Dan Mitigasi Risiko Dalam Waktu Satu Bulan Kemudian Kita Akan Secara Kontinus Melakukan Review Untuk Menyempurnakan Agar Prosesnya Lebih Baik Boleh Dibilang Kurang Lebih Prinsip Prinsip Itunya Yang Kita Lakukan Daripada Kita Menunggu Sempurna Karena Kita Tahu Belum Tentu Kita Ngomong DevOps Di BCA Dengan Di tempat lain Mungkin Berbeda Karena Struktur Organisasi Berbeda Produk Dan Teknologi Yang Digunakan Juga Berbeda Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Andreas Kita Sisa beberapa Menit lagi Pak Franz Ini ada beberapa Pertanyaan lagi Kalau Rekan-rekan yang lain Mau Connect Mungkin Dengan Pak Franz Bisa Nanya-nya Lewat apa Apa nih Pak Franz Bisa Kelinkin Boleh Kelinkin Saya juga Tergabung Dalam Beberapa Komunitas Baik Engineering Maupun Agile Community Kelinkin Bisa Oke Jadi Buat Rekan-rekan Yang lain Yang Belum Sempat Dijawab Pertanyaannya Bisa Get in touch Ke Pak Franz Di beberapa Komunitas Dan juga Di Linkin Sekali lagi Terima kasih Kepada semua Rekan-rekan Yang sudah Hadir Sampai Malam ini Juga Menyempatkan Hadir Untuk terakhir Tadi saya Lupa Kita bisa Ambil Grup Foto Buat Rekan-rekan Yang Bersedia Untuk Turn on Your Video Video Coba Saya Sub Jadi 40 Oke Saya akan Ini ada Dua screen Saya jadi Tolong Di hold Posenya Ya Ada yang masih Turn on Video Silahkan Yang masih Mau turn on Video Kita mau Ambil Grup Picture Oke Ini Grup yang Pertama Satu lagi Oke Sekali lagi Thank you Pak Franz Yang sudah Willing Untuk Share Dengan Komunitas Agile BSD Dan Batik Pada sore ini Buat Semua Rekan-rekan Yang sudah Hadir Semoga Bisa Dapat Sesuatu Yang paling Penting Adalah Kita Take Something Kita Ambil Sesuatu Dan Coba Implementasikan Di Organisasi Kita Supaya Kita Bisa Lebih Merasakan Business Value Oke Terima kasih Semuanya Sampai Di sini Dulu Pertemuan Kita Sampai Event-event Berikut Oke Bye Thank you Thank you Thank you Terima kasih.